Matius 18 ayat 14 Matius 18 ayat 14 Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorangpun dari anak-anak ini hilang Kakak-kakak ingat tujuan utama Ingat hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga Tapi sebelum dia naik dia kasih amanat Segala kuasa telah diberikan kepadaku baik di bumi maupun di surga Karena itu pergi jadikan sekalian bangsa murid Tuhan akan kembali dia tanya Hai Kak Nestor dimanakah jiwa anak-anakku Dia gak nanya Kak Nestor gajinya satu bulan berapa Kak Nestor punya anak berapa Enggak dimana Jadi perbedaan Orang tua kita memberi amanat dengan Tuhan Beda aja dimana Orang tua kita tuh kalau Mau kasih warisan memberi amanat Atau memberikan nasihat Pada waktu mau meninggal kan Makanya kalau waktu orang tua kita mau mati Semua udah ada di sebelah-sebelah tempat tidur Untuk apa? Untuk denger warisanku yang mana Yang mana Yang mana mungkin Dia mau ngomong apa Mungkin ada satu waktu Kamar itu jangan ditempatin ya Tutup Jadi diikutin terus Itu kan papa belum meninggal udah bilang Gak boleh pakai kamar itu Dia mati Mati aja dia gak bisa apa-apa Itu aja dipegang Ya Padahal dia udah lupa Udah gak ada ingatan lagi Kenapa kita harus turuti Apakah orang mati Tapi Yesus memberi amanat Bukan pada waktu dia mau mati Dia sudah bangkit Mau naik ke surga Dia kasih amanat itu Dan itu gak mungkin dia lupa Dia akan ingat terus Dia akan kembali Dan dia akan tanya Nah Bagaimana nih tanggung jawab kita Kita mengajar Ya Kita mengajar Nanti baca di kitab ulangan 6 Ayat 6 sampai 9 Ini sebenarnya tanggung jawab orang tua Pada waktu berbaring Pada waktu kadang-kadang orang tua Sudah lepas tanggung jawab Dikasih ke sekolah minggu Ya kita harus Berulang-ulang Kita harus sabar Kita tidak sedang Mentransfer pengetahuan Kepada anak Tapi kita sedang Mentransfer buah roh Ketika anak Dia Kok dia salah lagi Salah lagi Kesabaran Salah satu buah roh Dalam hidup kita Kita bagaimana Dampingi itu anak Sabar Dari situ Kelihatan dampak Perubahan Sabar Kita mengajar dia Untuk mengenal Tuhan Memimpin itu kita Tidak main suruh-suruh Eh kamu ini Kalau ke sekolah minggu Misalnya Kalau jam 7 sekolah minggu Kita harus lebih awal datangnya Mungkin ada Kebersihan mungkin belum datang Kita bersihkan sendiri Anak-anak ada Ayo mari kita Kita mau Memuji Tuhan Ini ruangan Melatakan Ayo Bantu Bantu Kak Ika Kita sapu Anak-anak Karena anak-anak lebih awal datang Daripada guru Itu memimpin Menjadi pelayan Menjadi teladan Saudara Ya Menjadi teladan Kalau kita katakan Anak-anak gak boleh bohong Nah bagaimana Apa kakak guru Bohong gak Saya pernah Saya pernah Ditegur sama seorang anak Waktu Saya tanya Tukang beca Bang Kalau dari sini Ke Cigurian berapa Itu waktu di Bandung Sekian neng Ah Gak biasanya begitu kok Ada anak bilang Emang biasanya berapa kak Ika Bohong kan Ada lebih ada ini Tawar aja Oh segitu ya bang Bisa gak segini Itu kan Kadang-kadang Kita suka main spekulasi Dengan bahasa Ya Melayani Kadang-kadang orang merasa Melayani anak gak dapat uang Gak dapat amplop Kita justru Kalau melayani anak Kita yang harus banyak pengeluaran Anak belum bisa kasih amplop Buat saudara dan saya Kakak makasih ya Ini persembahan buat kakak Enggak Mengasihi apapun dia Kita kasihi Siapapun dia Latar belakang apapun dia Kasihi Orang miskin atau tidak Kasihi Mendoakan Mendoakan Nah ini Heran saya Ada guru yang tidak Tahu Nama murid-muridnya Saya tanya Kamu udah mengajar Berapa tahun Baru Baru 6 tahun Kak 6 tahun 6 tahun Kamu gak hafal Itu nama murid-murid kamu Itu terlalu Ya Kita harus lihat Pelajari Murid-murid itu Kita lihat Siapa Nanti di rumah Kita doa khusus Sebut nama itu Dibawa kepada Tuhan Mendoakan Kalau itu sering terjadi Wow Kalau kita bawa seseorang Dalam doa Itu nyambung roh Saudara Itu kedekatannya Luar biasa Walaupun kita Tidak jumpa secara Fisik Itu satu hal yang Luar biasa Doa Terus yang ketujuh Merencanakan Masih ini Saudara Sudah 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 Tau lah Itu ya Tapi atas dasar Yang awal-awal Saya kasih Itu akan berjalan Lancar Persiapan Perlu Kalau hari minggu Sudah ngajar Dapat bahannya apa Mulai hari minggu malam Mulai persiapan Doa Tuhan Tolong Ini firman Tuhan Terus Berulang-ulang Dibaca Persiapan Jangan tunggu nanti Mau hari minggu ngajar Baru hari sabtu malam Gak bisa Ya Kerjasama Dengan rekan-rekan Makanya selalu ada persiapan kan Kenapa perlu persiapan di gereja Guru sekolah minggu kumpul Iya Satu kasih ide Bagaimana berdoa bersama Untuk anak-anak Mungkin ada guru yang di kelas lain Mempunyai masalah dengan anak Atau dia punya Justru persiapan itu Yang memberi satu kekuatan yang luar biasa Kemudian Memberi dorongan Daripada kritik Kamu ini gimana sih Bodoh amat sih Masa cuma itu aja gak bisa Itu 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 kata-kata yang gak bagus Kalau dia didiami roh alam Apakah Tuhan Yesus seperti itu Enggak Wanita pelacur aja yang dibawa Mesti dirajang tuh Tuhan bilang Kalau yang ada yang gak berdosa Silahkan aja lempar Satu-satu pergi Tapi waktu Tuhan lihat mereka udah pergi Apa kata Tuhan Mana mereka ya Gak ada Mereka tidak lempar kamu Tidak Aku juga tidak Tapi jangan berbuat lagi Memberi dorongan Kamu pasti bisa Tuhan Yesus pasti bisa tolong Ayo mari Buah roh dari kita tuh nyata Karakter Kristus Terus tepat waktu Ini penyakit guru sekolah minggu Sekolah minggu jam 7 Datangnya jam 7 seperempat Aduh sorry ya macet Sorry ya ada ini itu Dan lain sebagainya Kalau kita sudah persiapan Baik Kesiapan hati Pikiran Pengetahuan Itu sudah kita bawa Kalau hari itu adalah hari khusus Untuk Tuhan Kita gak perlu telat Tepat waktu Kemudian kita bisa lihat lagi Di dalam merencanakan Menghafal nama ayat ya Guru-guru Ini saya gak bisa menafal Yang saya paling menafal ini Kak Nestor Karena dari tadi dia muncul Jadi sudah Sudah saya hafal Nanti kalau doanya sudah jadi kebayang Nestor Terus Iya Apa namanya Jadi belajar Hafal Kalau anaknya 100 Bisa Ya 100 bagi satu minggu Berapa anak Ya Kita Bagi untuk didoakan mereka Ya Jadi ini saudara Luar biasa Kuncinya hanya satu Terhubung dengan Sang guru Sang guru agung Itu Teori mana-mana pun Bagus Tapi Di mana kamu berada Di situ Aku berada Di situ kamu berada Siapa yang melayannya Aku dihormati Tuhan nanti Mentransfer Kudus akan menuntun Saudara Tapi kalau saudara gak pernah Baca Alkitab Menjadikan itu Rema dalam hidup saudara Bagaimana saudara Bisa berperan Dan melakukan Tanggung jawab Di dalam pelayanan Sekolah Minggu Jadi karakter Karakter guru Perlu Ya Perlu sekali Itu sebabnya Saya pertama tanya Kita bukan membawa Anak beragama Kristen Beragama itu Bisa ganti agama Tapi kalau beriman Kepada Yesus Gak bisa Yesus diganti Didiami Roh Allah Diberi kuasa Menjadi anak-anak Allah Bagaimana kakak guru Bangga gak Menjadi guru Sekolah Minggu Kalau saya bangga Dari tahun 69 Sampai hari Ini Saya melayani Anak Dan bangganya Apa Ada satu keluarga Di Bandung Papanya waktu Anak Saya pegang dia Sekolah Minggu Pondok Gembira Dia nanti Dewasa Panggil Kak Ike Dia punya anak Anaknya Panggil Kak Ike Sekarang punya cucu Kalau saya ke sana Panggil Kak Ike Jadi bapak Panggil Kak Ike Anak panggil Kak Ike Cucunya juga Panggil Kak Ike Bangga juga Jadi kata Kak Nestor Awet muda Benar Jadi gairah muda Itu ada Kak Cuman kalau Kak Ike Panggil saya Kak Hari ini Agak-agak Canggung Sedikit dengarnya Saya kira Kak Nestor Saya kira Sampai disini Yang saya bisa bagikan Waktunya Sudah lewat Sari Terima kasih Terima kasih Saatnya kita Kita akan masuk Pada sesi Tanya jawab Masih ada 20 menit lagi Untuk kita Bisa Berdiskusi bersama Dan di ruang chat Sudah ada Beberapa pertanyaan Yang pertama Disampaikan oleh Kak Kak Siska Siahaan Terima kasih Untuk pertanyaannya Pertanyaannya Itu Adalah Bagaimana Sebagai ketua Kita sering Ditunjuk Mendadak Begitu ya Kak Jadi Bolehkah Diberikan Respon Atas pertanyaan Tersebut Kak Ike Coba ulangi Pertanyaannya Apa Sebagai ketua Mungkin ketua Guru sekolah Minggu Kita sering Ditunjuk Mendadak Mungkin ini Menggantikan Tugas-tugas Guru lain Begitu ya Kak Baik Terima kasih Kak siapa yang bertanya Kak Siska Siahaan Halo Kak Siska Salam kenal ya Begini Saya pernah mengalami itu Kalau mendadak ya Tapi bukan kita yang buat mendadak Mendadak itu karena keadaan mendadak Saya pernah Seorang teman Ini di GKI Kebonjati Kita mengajar di satu pos Teman saya yang ngajar Karena saya tinggal di Asrama Kebon Kaung Bandung Dia sakit Jadi saya yang persiapan Persiapan itu pada waktu Program Kurikulumnya tentang pertemuan Yesus di Danau Tiberias Jadi pas waktu Gurunya Mulai kontrol Namanya Ibu Esther Ibu Esther bilang gini Cik Aku ini gak persiapan Nanti Ike yang ngajar Dia udah ini Dia bilang Gimana Mau ngajar tentang apa Saya bilang tentang jalan keselamatan Terus dia bilang Saya bilang tentang jalan keselamatan Gak bisa Gak bisa Hari ini Hari ini Program kami Pertemuan Yesus Dengan Petrus Di Danau Tiberias Sanggup? Saya siapkan dulu ya kak Itu berapa detik coba Dari Yohanes Saya lihat Tapi memang sudah ada dasar Setelah saya lihat Dan saya bilang Siap kak Duduk Mulai saya cerita Saya bilang Halo anak-anak Selamat pagi Ini loh Kak Ike mau nanya Kalau misalnya ada seorang teman Yang menyakiti hati kamu Terus tiba-tiba dengar Dia jatuh dari pohon Bagaimana sikap kamu? Syukur Puas Kan? Begitu kan? Kalau bisa dia Selakat lah Tapi ini Beda Yang terjadi Di Danau Tiberias Setelah saya katakan Danau Tiberias Pengunjung ini Dari majelis Dia bilang gini Teruskan saja Saya mau kunjungi yang lain Kenapa? Yang penting Tiberiasnya udah keluar Jadi anak dibuat Objek program Programnya udah jalan Tiberiasnya Selanjutnya Kalau saya buat sesat Kan dia gak tau Dia udah pergi Yang penting Programnya udah jalan Tapi disini Bilang mendadaknya Beberapa detik Tapi Kita Mendadaknya Berarti Kita ada isi Kita punya Persiapan Kita punya Dasar Pasti roh kudus Menolong Gak apa-apa Tapi kalau itu Menjadi kebiasaan Mendadak Itu lain Tapi kalau Tapi saya rasa Kalau sebagai ketua Itu harus siap Mau gak mau Ya Untuk nanti Satu saat Jadi seraf Ban seraf Ya Harus Itu dari segi Tanggung jawab Harus Gak ada alasan lagi Kalau sudah mengambil Tanggung jawab ketua Apa pelajarannya apa ya Paling tidak kita harus Ada Persiapan secara pribadi Untuk Jaga-jaga Saya kira gitu Kira-kira bagaimana itu Bisa diterima gak Sudah sangat jelas ya Saya kira Kak Ike Apa yang sudah disampaikan Setidaknya memang Sebagai ketua Kita punya tanggung jawab lebih Sehingga Baik atau tidak baik Waktunya Kita menyiapkan diri Atau berjaga-jaga Kalau misalnya Ada Anggota Gurus Flamingu Yang mendadak Tidak bisa mengajar Terima kasih kakak-kakak Untuk responnya Atas pertanyaan terakhir Dari Kak Ike Banyak sekali yang menjawab Bangga Bangga sekali Menjadi guru sekolah minggu ya Terima kasih banyak Kemudian Kak Susyati Sewang Mengatakan Kak Ike Sudah berusia 70 tahun semangat Dan ini menjadi teladan Sehingga kami bertambah semangat Melayani anak Nah berikutnya ada pertanyaan nih Kak Ike Dari Sofianti Bantara Pertanyaannya adalah terkait Tentang amanat agung Bagaimana Kita mengajar anak Untuk berani bersaksi Tentang Kristus Nah Saya 11 tahun nih Bersama dengan Ibu Ike Salah satu hal yang saya Sangat salut Dimanapun berada Kepada siapapun Ibu Ike itu Selalu mewartakan Tuhan Yesus Jadi saya menjadi saksi hidup Silahkan dijawab Kak Ike Itu ya ini Bisa jawab Itu ya ini Pertama kehidupan Dan kedua Kita lihat bahwa Betapa luar biasanya Yesus Kebanggaan kita Tentang Yesus saja Sudah menjadi Transfer pada anak Kalau ke anak Itu sangat mudah Saudara Beda sama orang dewasa Kalau orang dewasa Itu belajar pakai Akal Pertimbangan Masuk akal Tapi kalau dengan anak Tidak Karena dia belajar dengan hati Ketika kita melakukan sesuatu Kita membanggakan tokoh itu Anak luar biasa Kenapa? Dia sangat luar biasa Terpengaruh Jadi Ada beberapa alat bantu Sayang dia tidak ikut disini Ada satu namanya Ibu Glory Dia dari SD kelas 1 Dia sudah ikut pondok gembira dengan saya Dia sudah punya dua anak Sudah besar-besar anaknya Tapi dia dari SD kelas 1 Sudah bisa menginjil temannya Kalau saya adakan KKR anak Dia suka datang Nanti Saya sudah ajarin Buku tanpa kata itu Nanti Ada mungkin yang berikut Dari program ini Dari KI ini Itu ada warna-warna Nanti kasih tahu ke anak Warna ini Ayatnya apa Nanti dia lagi bimbing nih Dia lupa nih Warna hitam Ayatnya di mana Dia lari dulu Kaike, Kaike Ini ayatnya mana Oh Roma 3 E23 Dia lari lagi Dia kasih tahu Coba baca Di Roma 3 E23 Kelas 1 loh SD Sudah bisa menginjil Dan sampai hari ini Dia melayani Tuhan Anaknya sudah besar-besar Anak-anaknya juga dilayani saya Jadi saya Punya Murid-murid sekolah minggu Sudah banyak yang punya cucu Dan bagaimana mereka begitu setia Kepada Tuhan Begitu saja Yan Baik Terima kasih Selanjutnya Ada pertanyaan dari GKA Trinitas Yaitu Kak Le Fangcu Kak Ike Bagaimana jika kita melihat Ada rekan guru lain Yang memarahi Anak-anak Dengan kasar Silahkan Kak Ike Guru itu Saya rasa dia Perlu dulu Dipanggil Dan alasannya apa Dia mesti memarahi anak Kita harus bilang Saya contohnya begini Ada satu anak Namanya Peter Peter ini nakal sekali Se-RT Sudah tahu Kalau dia lagi Berantem sama teman Dia lari Dimana rumah Rumah orang terbuka Dia masuk Zaman dulu kan Tempat tidur besi Masuk langsung ke kamarnya Sembunyi di bawah tempat tidur Itu rumah orang loh Si Peter ini Sampai satu saat Kami buka pondok gembira Di satu tempat Ini Oma bilang Peter Daripada kau lari-lari Nakal begitu Diketok kepalamu nanti Sama Pak RT Ikutlah pondok gembira Hari Rabu Eh benar Hari Rabu Dia ikut pondok gembira Tapi dia bawa kursi sendiri Bawa majalah Tapi kita juga bingung Kenapa dia bawa kursi sendiri Bawa majalah Itu anak-anak Karena dia bandar Anak-anak Semua Cibir-cibir mulutnya Dia duduk nih Di bangku dia Jadi waktu saya cerita Dia tutup itu mukanya Dengan majalah Tangannya tarik-tarik Rambut teman Yang di depan dia Waktu saya lagi cerita Saya dengar Kenapa ada yang nangis Kenapa Tapi si Peter tutup ini Ya Bisa aja saya bilang Heh Peter Kalau sekali lagi Kamu gak nurut Keluar Bisa kan Belajarlah Kepada Yesus Bukan tahu Tentang Yesus Kalau tahu tentang Yesus Ini harus tertip Ini kan sekolah minggu Keluar Belajar Kepada Yesus Saya bilang Aduh Teman-teman Anak-anak Kak Ika gak tenang nih Padahal ceritanya Luar biasa ya Tuhan Yesus Hebat Ini setan Gak suka nih Kalau kita dengar Tuhan Yesus Kak Ika taruh dulu ya Kita doa dulu yuk Supaya Tuhan Yesus Tolong Siapa yang mau Bantu Kak Ika Doa dulu Bantu nanti Kak Ika Tutup Ada yang doa Namanya Desi Dia doa begini Tuhan Yesus Kasian Kak Ika Tolong Tuhan Yesus Tolong Ada itu anak Sudah amin Terus saya doa Tuhan Engkau sayang Semua anak disini Engkau mau Semua anak disini Mengenal Engkau Tapi ada satu oknum Yang tidak suka Kami sehati Tuhan Kami tolak Kami usir dia Dalam nama Tuhan Yesus Tolong Tuhan Kami mau melanjutkan Cerita ini Dalam nama Tuhan Yesus Amin Sudah Jadi Si Peter Diam-diam Dia turunin ini Apa majalanya Lihat Jadi saya cerita Saya gak Matanya gak Lihat-lihat si Peter Engkau Jadi jangan Lihat terus melotok-lotok Engkau Jadi saya jelasin Anak-anak Betapa Tuhan baik Dia sayang Anak yang nakal Dia sayang juga Sama anak yang baik Makanya Tuhan Yesus Datang mati Supaya darahnya itu Menghapus dosa kita Dan rohnya tinggal di kita Memberi kita kemampuan Kalau digoda Dengan Godaan iblis Untuk buat dosa Kita bisa hadapi Tuhan Yesus Tolong Ada yang goda Aku sekali-kali Tidak akan meninggalkan Jadi Setelah cerita selesai Saya adakan tantangan Saya minta Kamu semua Tunduk kepala Siapa yang Belum pernah Mengundang Tuhan Yesus Tinggal di hati Dan hari ini Kamu mau Angkat tangan Tuhan Yesus Sayang kamu Tuhan Yesus Tinggal dalam hati Si Peter Yang angkat tangan Yang lain Enggak angkat tangan Saya curiga lagi Saya coba Tanya lagi Sekali lagi Tidak turun Setelah itu Baru saya panggil Setelah mereka pulang Anak-anak kan Korek-korek Sudah yang lain Boleh pulang Kak Ike mau Ngobrol sama Peter Kesayangan Tuhan Yesus Gak ngomong Sini Peter Duduk sama Kak Ike Terus Bagaimana Kenapa Angkat tangan Peter Mau terima Tuhan Yesus Kenapa Mau terima Tuhan Yesus Iya Peter Berdosa Dosa apa Jadi saya Enggak bilang gini Tadi ya Kamu narik-narik Rambut dia ya Enggak Karena Saya sudah berdoa Selesai Masalahnya Jadi saya Enggak ungkit lagi Jadi waktu dia Saya tanya dia Oh ya Terus saya buka Baca dia Memang Alkitab bilang Semua orang Kak Ike juga Termasuk Orang berdosa Peter Jadi itu sebabnya Kita harus punya Tuhan Yesus Dalam hidup kita Sampai Peter Terima Tuhan Yesus Bukan berarti Dia setelah Terima Yesus Besoknya dia Jalan Selamat pagi Enggak Lari-lari jalan Masih aja Lari-lari Kadang-kadang Kita suka bilang Hei Kemarin kamu Terima Yesus kan Kok kayak gitu Lagi sih Marah-marah kan Kita Enggak Biar roh Allah Bekerja Ya Nah Apa yang terjadi Itu hari Rabu Hari Jumat Si Oma bilang Kamu Kemarin Ngomong apa sih Sama Kak Ike Itu Oma Aku dibimbing Terima Tuhan Yesus Jadi Tuhan Yesus Dimana Di hati aku Oma Wah Kalau mati kemana Ke surga Oma Mantap Kata si Oma Kan Oma itu Lalu hari Minggunya Dia ke situ Aksan Mancing Kan itu Danau yang air Tidak mengalir Itu banyak sekali Tumbuhan rambat Jadi waktu dia Pancing Mata kainnya Terkait di sebuah Batu Waktu dia Tarik dengan Begitu sekuat tenaga Licin Masuk dia Di dalam Parit itu Dua jam kemudian Baru timbul Sudah mayat Saya bersyukur Peter sudah punya Tuhan Yesus Coba kok kita marah Hari ini Kamu keluar ya Jangan bikin Bikin heboh Belajar kepada Yesus Buah roh Sabar Akan menguasai saudara Sehingga anak itu bisa Dimenangkan kepada Kristus Kira-kira begitu ya Jadi gak perlu marah Gak perlu marah Anak memahami Kalau kita Apa namanya Kalau kita yakin Bahwa Roh Allah di dalam kita Dan cirinya Buah roh Itu akan mendatangkan Perubahan dalam diri anak Gak perlu dengan marah-marah Terima kasih Kak Ike Satu lagi pertanyaan Karena waktu kita Tidak terasa Sudah hampir Pukul delapan ya Saya berikan kesempatan Kepada Kak Rizka Gurning Dari Medan Untuk langsung Menyampaikan pertanyaannya Silahkan Kak Rizka Gurning Boleh di Unmute Apakah Kak Rizka Gurning Mendengarkan suara saya Nah silahkan Langsung disampaikan Ke Kak Ike ya Kak terima kasih Buat kesempatan Yang diberikan Saya mau izin bertanya Kak Ketika mengajar Ada salah seorang Dari anak sekolah Minggu yang Pengetahuannya Menurut kami Di luar Usianya Kayak gitu Kak Dia sering Memberikan pertanyaan Yang jauh dari Nalar kita Kayak gitu Kak Bagaimana itu Kak Menanggapi Anak tersebut Contohnya apa Seperti apa Contohnya gini Kak Ketika kita mengajarkan Tentang Yesus itu Pokok anggur yang benar Nah dia bertanya Kayak gini Oh contohnya yang Paling apa Kak Misalnya kayak gini Dia bilang Kan kita mengajarkan Tentang Tuhan Yesus itu Berdoa kepada Bapaknya Yang di surga Ketika Yesus berdoa Di Taman Getsemani Kak Nah dia bertanya Nah dia bertanya gini Kak Tuhan Yesus itu Kan Tuhan Kenapa dia berdoa Kepada Tuhan Katanya gitu Contohnya lagi Dia juga bertanya Kak Kenapa kemarin Nunjukin kalau surga itu Di awan Apa benar Kak Surga itu di balik awan Ketika gitu Terus ada lagi pertanyaan Seperti ini Kak Apa lagi kemana Pokoknya banyak pertanyaan-pertanyaan Yang Oke Di luar kita Di luar anak susianya lah Kak Benar Kalau Siapa namanya Rizka Nama anaknya Kak Nama Rizka Kak Rizka Iya Kak Kalau menurut Rizka Surga dimana Kalau Kalau menurut Rizka ya Kak Surga Kalau tempatnya sih Kurang tahu Kak Cuman Kalau dari Alkitab Yang Yang Rizka baca Surga itu masih rahasia ya Kak Kalau Rizka aja Nggak tahu Bagaimana itu Anak tahu Ya Nah Sekarang Rizka harus belajar Dari firman Tuhan Ya Kadang-kadang Anak suka tanya Tahu aja Surga Emang Kak Ika udah pernah ke surga Justru itu Yang punya surga Datang ke dunia ini Yang kasih tahu Ya Di kitab wahyu Surga itu Terbuat Jalannya dari Emas murni Pintu-pintu Gerbangnya dari Mutiara Alkitab yang mengatakan Firman Allah Yesus itu Sang firman Ya Kalau di surga Perlu Alkitab Nggak Rizka Nggak Nggak Pasti Di surga Di surga ada Alkitab nggak Alkitab kan isinya Firman Tuhan Nggak Ada nggak di surga Di surga ada nggak Alkitab Maaf Kak Kurang tahu Nah Rizka harus banyak Belajar ya Riz Nah ini yang Yang tadi saya katakan Peranan guru Kita harus belajar Rizka sendiri bagaimana Apakah Rizka Beragama Kristen Apa Rizka orang Kristen Orang Kristen Kak Yakin 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 Karena apa Karena setiap hari Kita harus belajar Kepada Yesus Kak Roma 8 S9 Sampai 11 Orang yang didiami Roh Allah Ya Yohanes 1 Ayat 12 Katakan Jikalau Rizka Menerimanya Diberi kuasa Kuasa itu yang menang Rizka akan mampu Memahami Dan bisa menjawab Pada anak Rizka sudah punya Kuasa itu Atau belum Kalau belum Bilang belum Belum Hari ini Di tempat ini Mau Rizka membuka Diri Rizka bawa Alkitab Baca Yohanes 1 Ayat 12 Baca Ada enggak Alkitab Yohanes 1 Ayat 12 Bentar Kak Enggak apa-apa Yohanes 1 Ayat 12 Jangan Yohanes 1 Ayat 12 Enggak usah Gugup Rizka Aku enggak Galak kok Baca Yohanes 1 Ayat 12 Sudah Bacain Baca Baca Suaranya mana Riz Di unmute Silahkan Silahkan Kak Rizka Sudah Kak Yohanes 1 Ayat 12 Demikian firman Tuhan Tetapi Semua orang Yang menerimanya Diberi kuasa Supaya Menjadi Anak-anak Allah Yaitu Mereka yang Percaya Dalam namanya Semua orang Ganti Pake nama Rizka Kata mereka Ganti Dengan nama Rizka Ya Baca Tetapi Rizka Yang menerimanya Diberi Tetapi Dari depan Tetapi Rizka Yang menerimanya Diberi kuasa Supaya Menjadi Anak-anak Allah Yaitu Rizka Yang percaya Dalam namanya Diberi kuasa kan Karena Rizka Menerima kan Hari ini Rizka Mau menerima Ikuti Kak Ika Doa Ikuti Tuhan Yesus Tuhan Yesus Terima kasih Terima kasih Hari ini Hari ini Rizka Rizka Mau membuka hati Mau membuka hati Tuhan Yesus Tuhan Yesus Masuklah dalam hati Rizka Masuklah dalam hati Rizka Bersihkanlah hati Rizka Bersihkanlah hati Rizka Dengan kuasa darahmu Dengan kuasa darahmu Dan tinggallah dalam hati Rizka Dan tinggallah dalam hati Rizka Untuk selama-lamanya Untuk selama-lamanya Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Engkau beri aku kuasa Engkau beri aku kuasa Menjadi anak-anak Allah Menjadi anak-anak Allah Karena Yesus di dalamku. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Rizka berdoa. Amin. Tuhan Yesus di mana? Di hati Rizka, Kak. Yakin? Yakin. Rizka diberi kuasa menjadi anak-anak Allah? Ya, Kak. Tadi ada ayat-ayat yang Kak Yeni tampilkan. Rizka ulangi baca. Dicatat enggak? Kalau enggak nanti minta dari Kak Yeni. Kuasa itu akan menolong Rizka. Kuasa itu akan memampukan Rizka. Untuk bagaimana memahami anak dengan pertanyaan yang aneh itu. Misalnya kalau dia bilang, bagaimana mungkin? Tuhan bergang kepada Tuhan. Rizka harus tahu. Manusia itu dibuat dari tanah, kan? Iya, Kak. Dibuat jadi bentuk orang, kan? Kalau tidak diberi nafas sama Allah, kan jadi patung. Kan? Betul enggak? Betul. Jadi dia dari tanah dibuat, terus Tuhan kasih dia nafas jadi makhluk hidup. Nah, dia dari tanah diberi makhluk hidup jadi Tuhan, ya dia enggak ngerti dong tentang Tuhan. Dia tapi yang harus dia percaya pada Tuhan. Bukan ngerti. Kita tidak membawa anak untuk mengerti. Kita membawa anak untuk percaya. Dampak dari percaya, kita mengerti. Jelas? Rizka? Jelas, Kak. Semangat, Rizka. Terima kasih, Kak. Nanti selanjutnya tanya Kak Yeni, ya. Minta bahannya, ya. Iya, Kak. Amin. Ya, baik. Terima kasih, Kak Rizka. Tuhan memberkati. Semangat terus. Terima kasih, Kak Ike yang sudah menyampaikan materi pada pembinaan Guru Sekolah Minggu yang perdana pada malam hari ini. Senang sekali teman-teman peserta juga memberikan respon yang cukup banyak, ya. Mohon maaf jika pertanyaan-pertanyaannya tidak semuanya bisa kami sampaikan. Karena keterbatasan waktu. Dan terima kasih juga, Kakak-kakak semua yang sudah memberikan respon di ruang chat dengan ucapan terima kasih kepada Kak Ike. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati Kak Ike dengan keluarga dan juga persekutuan evangelisasi anak dalam setiap karya layan. Baik, Kakak-kakak yang dikasih oleh Tuhan. Selanjutnya, saya serahkan kepada Bang Nestor untuk memberikan beberapa pengumuman terkait dengan pembinaan dasar Guru Sekolah Minggu JPA. Silakan, Bang Nestor. Oke, terima kasih Kak Ike yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa buat semua kakak-kakak pegiat anak dan guru-guru sekolah Minggu malam hari ini. Kakak, sebelum kita selesai, jangan close dulu karena kita akan foto bersama. Namun sebelumnya, saya memberikan pengumuman. Pengumuman yang pertama, silakan diisi link absen yang sudah saya kirim di kolom chat. Jangan di-share di mana-mana karena ini hanya diperuntukkan untuk peserta yang mengikuti Zoom malam hari ini. Nanti kami akan lihat dan kemudian kita akan ketemu minggu depan di hari Kamis. Kakak-kakak yang ada di bagian timur Indonesia dan bagian tengah disesuaikan waktunya dengan bagian barat. Karena kita akan memulai kegiatan ini sesuai dengan waktu Indonesia bagian barat. Yaitu setiap hari Kamis jam 6 sore atau pukul 18 sore. Nah, kakak-kakak yang dikasih, materi pelajaran ini akan diberikan di akhir pelajaran nanti. Di tanggal 1 Juli. Materinya, recording-nya, kemudian sertifikat bagi yang mengikuti sampai selesai akan diberikan sertifikat. Nah, semua itu akan diberikan di akhir pelajaran nanti. Nah, kakak-kakak, nanti kalau misalnya ada hal-hal lain yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan kepada saya, kepada Kak Yeni. Supaya nanti kami akan follow up kepada kakak sekalian. Nah, demikian informasi terkait kegiatan malam hari ini. Dan berikutnya nanti kita akan komunikasi di wadah yang sudah dibuat. Bang Nestor, maaf. Boleh di-share lagi link absen? Karena rupanya ada kakak-kakak yang signalnya terganggu. Sehingga baru bergabung lagi. Jadi, bolehkah di-share lagi? Terima kasih, Kak Nona dari GPI Sorong yang sudah share absennya. Ya, boleh. Silahkan dilanjutkan, Kak. Oke, seandainya pun nanti acara ini di-close. Ya, kami akan buka sampai beberapa menit ke depan setelah selesai. Seandainya di-close pun nanti kakak japri ke saya. Dan kasih tahu bahwa memang sudah ikut ya. Nanti saya akan kirim link. Mata persyaratannya jangan kirim ke mereka yang belum mengikuti kegiatan malam hari ini. Oke, kakak-kakak. Sebelumnya, sebelum kita selesai, kita berdoa dulu. Kita berdoa, kita mengakhirinya di dalam doa. Boleh sekali lagi minta izin, Kak Yeni, Ibu Ike ya. Kak Ike yang mendoakan kita ya. Mengendoakan kakak-kakak guru sekolah minggu malam hari ini ya. Boleh, Kak Ike? Mendoakan kami, kita semua, supaya Tuhan berkati dalam tugas layan. Mari kakak-kakak, kita berdoa. Bapak yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang penuh pengasih dan penyayang. Siapakah kami ini? Sehingga engkau memilih kami menjadi mitra kerjamu. Engkau tidak pernah mencari orang yang hebat. Engkau tidak pernah mencari orang yang pandai. Engkau tidak pernah mencari orang yang bersekolah tinggi. Tapi engkau mencari orang yang mau. Yang mau dipakai Tuhan. Yang mau hatinya dikuasai roh kudus. Sehingga engkau boleh membuat dia berhasil. Tuhan dipermuliakan. Tiliklah hati setiap peserta yang hadir pada malam ini. Mungkin ada yang putus asa karena pengetahuannya sedikit. Mungkin dia kurang pandai dari yang lain. Atau mungkin dia tidak sekolah tinggi. Yakinkan dia. Setiap orang yang menerima Yesus diberi kuasa. Menjadi anak-anak Allah. Kuasa itulah yang akan memampukan dia. Untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Menjadi guru sekolah minggu. Karena roh kudus di dalam dia adalah guru besar. Yang akan melengkapi dia. Dengan pengetahuan pengenalan akan Yesus dengan benar. Berikan dia semangat. Dia boleh bangkit. Sehingga dia boleh melihat luar biasa Tuhan. Aku berharga di mata Tuhan. Sehingga Tuhan memilih aku menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan berkati Panitia, berkati Bang Nesta, berkati Yeni, berkati juga pimpinan yang YPA ini. Dan seluruh staff yang lain. Berkati semua peserta. Kalau malam ini ada yang lesu. Malam ini ada menganggap bahwa sekolah minggu ini biasa-biasa saja. Tapi Tuhan, Engkau mengubah mereka. Ketika mereka membuka hati. Mungkin bukan seperti Rizka yang hari ini menjadi contoh luar biasa. Surga berpesta pora karena Rizka mengambil keputusan. Tapi mungkin ada yang lain lagi. Dengan terbuka hati mengatakan Tuhan. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kuasa itu akan memampukan Dia. Dan Bapak akan berperkara dengan hidupnya. Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Kami berdoa untuk selanjutnya. Kami berdoa untuk pembicara selanjutnya. Urapi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak ada yang rendah di mata Tuhan. Semua kami hari ini berharga di mata Tuhan. Semua kami ini akan diperlengkapi oleh Tuhan. Menjadi alat-alat yang tangguh untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan sudah menolong. Sinyal juga Zoom ini, internetnya. Tuhan menolong. Sehingga semua dari daerah-daerah yang jauh pun bisa dengar roh kudus menjangkau semua itu. Terima kasih Bapak suara hamba berhenti. Tapi roh Allah di dalam setiap anak-anakmu. Terus bersuara. Menyemangati. Supaya tidak meninggalkan panggilan. Tapi sampai Yesus datang kembali. Mereka tetap solid melayani anak-anak sekolah minggu. Terpujilah namamu kiranya damai sejahtera ala dalam Kristus dengan perantaran roh kudus. Menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai Maranata. Amin. Amin. Terima kasih Kak Ike. Kakak sekalian mohon dibuka videonya supaya kita bisa foto bersama. Silahkan kakak dengan gayanya yang kece. Kita ada 13 slide. Jadi mohon bersabar ya. Oke. Saya mulai dari slide yang pertama. Satu, dua, tiga. Oke. Saya save dulu sebentar. Save yang pertama. Oke. Kemudian berikutnya slide yang kedua. Silahkan dengan gaya yang super kece-nya. Ya. Satu, dua, tiga. Oke. Saya save dulu. Saya save dulu. Kemudian berikutnya slide yang ketiga. Oke. Masih sebelah slide kak. Bersabar ya. Satu, dua, tiga. Saya save sebentar. Save dulu. Oke. Berikutnya slide yang keempat. Ya. Satu, dua. Bentar. Press tiga. Oke. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Saya save dulu. Oke. Slide yang kelima. Wah. Yang kelima. Oke. Satu. Dibuka kameranya semuanya ya kak ya. Dua, tiga. Oke. Oke. Sebentar. Saya save lagi. Sekarang slide yang keenam. Masih enam slide lagi. Gaya super kece-nya. Guru-guru sekolah minggu yang super kece. Satu, dua, tiga. Oke. Sebentar. Sekarang slide yang berikutnya. Slide yang ketujuh. Slide yang ketujuh. Satu, satu, dua, oke, tiga. Oke. Saya close dulu. Saya simpan dulu. Slide yang kedelapan. Slide yang kedelapan. Satu, dua, ntar, tiga. Oke. Bentar ya. Slide yang berikutnya. Slide yang kesembilan. Iya. Slide yang kesembilan. Gaya super kece-nya. Guru-guru sekolah minggu super kece. Dua, tiga. Iya. Sebentar saya. Save lagi. Oke. Kalian di foto juga ini. Oh, ini yang kesepuluh. Ya, kesepuluh. Satu, dua, tiga. Oke. Berikutnya. Satu lagi. Eh, dua lagi. Dua lagi ya. Satu, dua, tiga. Oke. Satu lagi, Kak. Satu lagi ya. Tinggal satu lagi. Harap bersabar. Oke, satu lagi. Satu. Dua. Bentar. Oke, tiga. Saya save. Oke. Oke, Kakak Gurus Kelam Minggu yang hebat, yang luar biasa. Selamat melayani sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. And God bless you. Silahkan berkenalan satu dengan yang lain. Saya buka kembali audionya. Silahkan. Boleh buka audio dan boleh siapa-siapa. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih Selamat berkat Selamat tinggal Terima kasih dari Nias Kak Deni dari Nias Terima kasih Terima kasih Kablef Kadeni Mereka ada berlima Sampai jumpa hari Kamis depan Sampai jumpa hari Kamis depan Terima kasih Kak Nervi Kak Wenta Terima kasih Kak Novita Bonda Sampai jumpa hari Kamis depan Sampai jumpa hari Kamis depan Terima kasih Terima kasih Selamat pagi 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 Dari Bumbana Dari Bumbana Dari Bumbana Berkota Kak Seri Kak Yunus Semoga Semoga Kak Hidu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kak Joy Kak Hilga Tiffany Kak Angriani Kak Magdalena Kak Nonce Igu-Igu Mak Sehat Buat Bu Igu Yang 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 Di belakangnya Amin 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 Terima kasih Pengajarannya Malam ini Terima kasih Terima kasih Kak Igu-Igu Sudah diberikan Hari ini Oke Kakak-kakak semua Saya pikir kita Selesaikan ya Sampai ketemu Minggu depan ya Kakak ya Terima kasih Oke Yang belum absen Yang belum absen Boleh nanti Jafri ke saya Saya kirim linknya ya Oke Bye God bless God bless Saya close ya Saya close ya Dah Bye Bye